Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 27. Semua telah menundukkan kepala mereka, walaupun mereka tidak mengetahui apa sebabnya Sin Tiao Tai Hiap memerintahkan mereka untuk menunduk, Kue E Siang dan Fang Kui In telah melirikan matanya, dia melihat seorang pendekta asing seperti pendekta dari Mongolia tengah memasuki ruangan itu. Tiap Tu Ho Atong bisik Siao Leong Li dengan suara yang berlahan. Semua orang terkejut, termasuk Yohim, Fang Kui In dan Kue E Siang, karena mereka justru telah mendengarnya bahwa musuh besar Sin Tiao Tai Hiap suami istri adalah pendekta Mongolia itu. Diam-diam Yohim telah melirik juga, dilihatnya tubuh pendekta itu tinggi besar dan tegap dengan di atas kepalanya yang gundul itu terlihat sekum-tum-tugu yang terbuat dari emas murni. Dengan sikap yang angkuh pendekta itu telah memasuki ruangan makan itu, dia tidak mengacuhkan sekelilingnya, memilih sebuah meja dan duduk dengan berdiam diri. Seorang pelayan telah menghampirinya. Ingin dahar apa? Tai Su tanya pelayan itu. Plak tau-tau tangan pendekta itu telah menempeleng muka si pelayan. Keras sekali tamparan itu sampai kedua gigi di depan bagian atas telah copot karenanya. Pelayan itu seperti disambersetan, dia telah memandang bengong kepada pendekta itu sampai akhirnya dia baru meringis sambil memegangi pipinya yang sakit sekali. Kau, kau, suara pelayan itu tergagak mengandung kemarahan, karena tidak hujan tidak angin pendekta itu telah menpukul padanya. Kau, kau apa bentak si pendeta? Cepat sediakan makanan dan minuman, mengapa engkau harus banyak cerewet? Bukankah setiap tamu yang masuk ke rumah makan ini untuk bersantak pelayan itu tampaknya mendongkol, takut dan marah menjadi satu, karena pendekta yang menjadi tamunya itu sangat galak sekali. Tai Su, tadi aku hanya menanyakan makanan apa yang menjadi selera Tai Su, si pelayan berusaha menjelaskan. Tetapi, plook, plook keras sekali muka pelayan itu ditempeleng lagi, malah kali ini lebih keras dari yang tadi, karena begitu ditempeleng bukan hanya tiga buah giginya yang rontok, tetapi tubuhnya telah terguling di lantai. Pelayan itu menjerit kesakitan. Jika kau masih rewel, maka aku tidak akan mengampunimu. Kata pendeta itu yang tidak lain adalah Tia Su Ho Ato. Pelayan itu tidak berani terlalu lama berada di situ, sambil menahan sakit dan berulang kali menyahuti, ya, ya, ya. Dia cepat-cepat pergi ke belakang ruangan, ke tempat masak untuk memesan beberapa masakan yang enak-enak untuk Tia Su Ho Ato. Kau memisu seperti itu seperti orang gagu bentak Tia Su Ho Ato. Tidak Tia Su, aku tidak gagu apa kau bilang bentak si pendeta. Muka pelayan itu seketika menjadi pucat bias karena hatinya jadi ciut waktu dibentak oleh si pendeta, aku memberitahukan bahwa aku bukan seorang yang gagu. Tia Su, tapi tadi mengapa engkau berdiam diri saja seperti orang bisu bentak si pendeta itu lagi? Pelayan itu jadi serba salah. Aku, aku tidak bermaksud banyak ruwel kepada mu Tia Su Ha M.M.M., pergilah kata Tia Su Ho Ato sambil mengebutkan lengan jubahnya. Yoko melihat itu jadi terselum sendirinya, ternyata pendeta itu keterlaluan sekali memperlakukan pelayan-pelayan yang lemah tidak berdaya. Dan di saat itu dendam dan sakit hati yang tersimpan di hati Siang Leong Li dan Yo Hem jadi meledak. Bahkan Yoko juga tidak bisa mengendalikan perasaannya, dia meletakkan sumpitnya, dia berdiri menghampiri Tia Su Ho Ato. Tia Su Ho Ato waktu itu tengah duduk menikmati santapannya dengan membelakangi Yoko. Maka ketika Yoko telah berada dekat dengannya, pendekar sakti Yoko telah mengulurkan tangan kanan Ria sambil menepuk dengan perlahan. Apa kabar Tia Su Tegurnya? Pendeta itu tampaknya jadi terkejut tetapi tepukan Yoko tidak berhasil mengenai pundak pendeta itu. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tentu saja Tia Su Ho Ato tidak bisa diserang dengan keru seperti itu dia telah menggerakkan pundaknya dan bahunya itu jadi licin seperti berlemak. Yoko memang telah menduganya begitu tidak mungkin dia bisa menyerang si pendeta itu, walaupun pendeta tersebut tengah duduk membelakanginya. Maka Yoko bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Benar saja, Tia Su Ho Ato setelah berhasil begitu, tanpa menoleh lagi dia telah menggerakkan sumpitnya ke arah belakang. Cepat sekali sumpit itu menyambar dengan kekuatan yang mentakjubkan. Jika orang lain yang diserang dengan keru demikian, tentu biji matanya akan ditembusi sumpit. Dan juga akan membuat mereka bisa binasa jika sampai dikening. Karena sumpit itu walaupun terbuat dari kayu, toh tenaga timpukannya sangat besar, sehingga merupakan sumpit baja yang memiliki kekuatan tidak terhingga. Tetapi Yoko yang memiliki kepandayan sangat tinggi mana bias diserang mendadak begitu, dengan tidak merubah kedudukannya, dia telah membuka mulutnya dan tap ujung sumpit telah digigitnya dengan mempergunakan giginya, sehingga sumpit tidak bisa bergerak lagi. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Yoko sangat berbahaya sekali, kalau tadi itu gagal menerima sumpit itu dengan mulutnya dan tidak sempat untuk mengigit, jelas sumpit itu akan menerobos ke lubang tenggorokan di leharnya. Tetapi berhubung Yoko memang memiliki kepandayan yang sempurna, dia bisa melakukan gigitan pada sumpit itu dengan baik. Tia Tsu Hoa Tong menyadari juga bahwa serangannya tidak berhasil, karena dia tidak mendengar suara kesakitan dari orang yang berada di belakangnya. Maka dia mengulurkan tangannya ke atas meja di depannya kemudian dia telah melompat beri diri memutar tubuhnya dan mengawasi dengan sorot metu yang tajam kepada orang yang mencoba membokongnya itu. Ketika mengenali orang yang membokongnya tak lain daripada Yoko, pendeta itu agak melengak sesaat, tetapi kemudian dia tertawa bergelak-bergelak. Oh, kiranya seorang pendekar besar yang telah muncul di sini? Ha! 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 Engak kau si buntung mengapa tidak hujan tidak angin telah menyerang diriku mendongkol sekali Yoko mendengar dirinya disebut si buntung. Dia telah tertawa dingin sambil katanya dengan suara yang tawar, sudah cukup lama engkau bersembunyi dari kejaranku maka hari ini aku orang Shio bermaksud meminta petunjukmu lagi. Keluarkanlah golok besimu itu dan nada suara Sintiao Tai Hiya Yoko begitu tegas, seperti juga dia ingin mengatakan bahwa akan mempertaruhkan jiwanya untuk membinasakan Tia Tsu Hoa Tong. Tia Tsu Hoa Tong bersikap tenang saja, dia malah tersenyum-tersenyum. Tetapi di dalam hatinya pendeta ini tengah diliputi ketegangan menghadapi jago nomor wahid tersebut. Aku tidak ingin bertempur sekarang, karena aku sedang memiliki tugas penting, maka jika engkau seorang hohan, biarkan aku pergi dulu, nanti tiga bulan lagi kita bertemu lagi di sini Yoko terfawa dingin, melepaskan engkau yang telah mencelakai istri dan Sintiao Ku itu kata Yoko dengan suara yang dingin. Untung saja kami masih bisa saling bertemu dengan istri dan anakku itulah mereka sambil berkata begitu, Yoko telah menunjukkan kemejanya, di mana Sia Weng Li, Fang Kui In, Kue E Siang dan Goat Lan sedang duduk sambil bersantap sedikit-sedikit dan tenang sekali, seperti juga tidak terjadi sesuatu. Tetapi bagi Tia Tsu Ho Atong malah lain, dia jadi begitu terkejut dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, mukanya pun berubah menjadi agak pucat. Dengan adanya Sia Weng Li bersama Yoko, sulit sekali dia meloloskan diri, karena tidak ada harapan lagi baginya di tangan suami istri yang merupakan pasangan pendekar yang memiliki nama yang sangat terkenal, bahkan Yoko telah diakui sebagai pendekar sakti nomor satu oleh seluruh jago-jago persilatan. Nyalisi pendekta menjadi ciut. Jika sekarang kau merintangi aku, sama juga engkau seorang pengecut karena dikala aku tidak bersiap-siap engkau mengajak aku untuk bertempur. Jika memang kalian seorang hohan, lepaskan aku dulu, tiga bulan mendatang aku pasti akan datang kemari untuk bertemu dengan kalian. Yoko tersenyum mengejek, tidak bisa katanya tegas. Mengapa tidak bisa aku tidak mau peduli kepada pekerjaanmu, aku juga tidak akan tahu pekerjaan apa yang sedang engkau jalankan. Tetapi yang terpenting, engkan adalah musuhku. Orang yang telah mencelakai Leong Jie, istriku dan bahkan sampai anakku. Yohem hampir saja binasa. Maka sekarang juga aku ingin memperhitungkan segalanya muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah tidak enak dilihat. Walaupun di mukanya dia tidak memperlihatkan sesuatu apapun juga, namun di hatinya kebat-kebit. Hal itu disebabkan Tia Tsu Hoa Tong memang mengetahuinya bahwa ilmu pedang gabungan yang dimiliki Yoko dan Xiao Leong Li, yang diberi nama Giyokli Kiam Hoa merupakan ilmu pedang yang sulit sekali dihadapi, karena ilmu pedang bidadari itu meiupakan ilmu pedang yang seragam di antara kedua pedang, dapat bekerja sama dengan baik jika yang satu tengah terdersak, pedang yang satunya lagi dapat segera membantuinya. Jika hanya menghadapi Yoko seorang diri, atau juga Xiao Leong Li seorang diri, tentu Tia Tsu Hoa Tong tidak juri, karena kepandaian mereka hampir berimbang. Tetapi kini kenyataan yang ada kedua-keduanya berada di tempat ini. Bahkan Yoko tampaknya telah bernapsu sekali akan menyerang dirinya, Tia Tsu Hoa Tong tidak memiliki pilihan lain, karena walaupun bagaimana dia harus berani. Tia Tsu Hoa Tong menghadapi pasangan suami, istri, yang terkenal kegagahannya itu. Baiklah kata Tia Tsu Hoa Tong sambil memperlihatkan sikap yang angkuh. Aku akan menghadapimu dulu, si buntung sombong dan setelah berkata begitu, Tia Tsu Hoa Tong telah mencabut golok besinya, dia membulang balingkan beberapa kali, sehingga golok yang berwarna hitam itu memantulkan cahaya yang berkilauan. Itulah senacam golok mustika yang jarang sekali terdapat di daratan Tionggoan. Ayoh mulai tantang Tia Tsu Hoa Tong sambil tertawa mengejek, sikapnya tenang sekali. Tetapi sesungguhnya otaknya tengah bekerja mencari jalan untuk dapat meloloskan diri dari pasangan suami istri yang tangguh itu. Yoko juga telah mencabut keluar Itian Kiamnya dia membulang balingkau juga pedang itu dengan tangan kiri tunggalnya. Pedang Itian Kiam adalah pedang mustika yang baik sekali, yang memiliki bobot sangat berat, dibantu lagi oleh luwekang Yoko yang memang telah mencapai tingkat sempurna, sehingga menimbulkan kembali keragu-keraguan Tia Tsu Hoa Tong. Belasan tahun yang lalu dia pernah merasakan hebatnya Yoko, walaupun tangan kanannya telah buntung dan hanya memiliki tangan kiri saja. Kemudian dia berhasil menculik Siaw Leong Li dengan mempergunakan bubuk obat tidur, sehingga ia bisa menangkap Siaw Leong Li dan burung Raja Wali saktinya. Selama belasan tahun Tia Tsu Hoa Tong melatih diri dengan giat karena dia menghendaki supaya kepandainya jauh lebih tinggi dari yang sudah-sudah. Di sampik itu Tia Tsu Hoa Rong juga tengah sibuk mencari pembesar-pembesar negara Song yang bisa diajak bekerja sama untuk menyambut kedatangan pasukan Mongolia yang dipimpin Kubilaikon dari dalam. Dan memang usaha Tia Tsu Hoa Tong berhasil memuaskan, karena dia telah melihat banyak pembesar-pembesar penting dari negara Song itu yang mengadakan kontak dengan Kubilaikon. Hasil yang dicapai oleh Tia Tsu Hoa Tong mengembirakan hati hanya yang agung, dia dipuji sebagai guru negara yang banyak jasanya. Dan kini setelah belasan tahun sibuk mengatur segala-segalanya. Tia Tsu Hoa Tong kembali ke daratan Tionggoan, karena dalam rencana yang telah digariskan, pasukan tentara Mongol, ia itu akan menyerbu daratan Tionggoan dalam tahun mendatang. Tetapi siapa tahu waktu dia berada di rumah makan, justru dia telah berpapasan dengan Yoko dan Xiao Leong Li. Hatinya jadi ciut duluan. Walaupun bagaimana Tia Tsu Hoa Tong memang mengakui bahwa kepandayan Yoko masih berada satu tingkat di atasnya, maka dia mesti berlaku hati-hati. Ayo mulai buka serangan seru Yoko menantang. Tia Tsu Hoa Tong tidak segan-segan lagi, dia telah mengerahkan kekuatan tenaga iwakangnya sebanyak tujuh bagian yang disalurkan kepada golok besinya. Wut tanda seru golok besi itu menyambar ke dada Yoko. Tetapi Yoko tidak berkelit, dia menggunakan itian kiamnya untuk menangkis terangga benturan kedua senjata mustika itu terdengar keras sekali. Tubuh Tia Tsu Hoa Tong tergoncang keras, dia jadi terkejut karena dalam satu gebrakan itu saja Tia Tsu Hoa Tong telah dapat menduga bahwa tenaga luwekang Yoko lebih tinggi dari dia. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwanya, Tia Tsu Hoa Tong harus mencari usaha meloloskan diri. Tetapi Yoko saat itu telah melancarkan serangan lagi dengan menggunakan salah satu jurus dari ilmu silat Giyokli Kiam Hoa Tong, ilmu pedang bidadari, yang dinamakan bidadari menari, senjata bertebaran, pedang itian kiam itu telah berkelebat-berkelebat cepat sekali. Aneh Belkero menyerang Yoko, dalam sekejap matlah, telah seratus geraka yang digunakan mengincar bagian yang mematikan di tubuh Tia Tsu Hoa Tong. Tia Tsu Hoa Tong, walaupun sangat terdesak dan sukar mengelakan diri, kenyataannya dia bisa juga memelah diri agar tidak sampai rubuh di pedang Yoko. Akibat perasaan sakit hati dan dendam, kali ini Yoko bertempur berlainan dari biasanya. Karena dalam pertempuran-pertempuran di masa lalu, Yoko tidak begitu mendesak lawannya namun kini berhadapan dengan Tia Tsu Hoa Tong justru dia bermaksud untuk secepat mungkin merubuhkan Tia Tsu Hoa Tong. Lama-kelamaan Tia Tsu Hoa Tong jadi semakin sibuk dan terdesak hebat. Karena Tia Tsu Hoa Tong tidak memiliki jalan lain lagi, mau atau tidak, dia harus menghadapi Yoko. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis mengandung kenetadan, tanpa Tia Tsu Hoa Tong menggerakkan golok hitamnya itu, dia telah menyerang dengan jurusetan akhirat datang mengisap darah, di mana golok hitamnya itu seperti juga seekor naga hitam yang menerjang kepada Yoko. Yoko sendiri dalam kemarahannya menghadapi musuhnya yang benar-benar hampir merusak rumah tangganya, di mana dia harus berpisah dengan Xiao Leong Li dan putranya, yaitu Yo Him, kali ini dia bertempur tidak berlaku segan-segan lagi. Itian kiamnya digerakan dengan bertubi-tubi melakukan tikaman dan tabasan yang tidak hentinya. Gerakan kedua orang yang tengah bertempur itu semakin lama semakin cepat dan akhirnya mereka hanya tampak merupakan dua sosok tubuh yang tengah berkelebat-kelebat dengan cepat sekali, juga kedua senjata mereka setiap kali saling bentur telah menimbulkan suara terang-terang, terang, tidak hentinya. Untung saja Tia Tsu Hoa Tong mempergunakan golok pusaka, sehingga goloknya itu tidak sampai tertabas kutung atau semplak. Di saat itu tampak Yoko telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali setiap kali pedangnya meluncur menyerang Yoko selalu berseru, awas pedang untuk mendesak Yoko, Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa dan tidak sanggup, karena Yoko justru telah mengurung diri si pendaat dengan pedangnya yang berkelebat dengan rapat sekali. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong keras hati. Biarlah kau mati bersama-bersama dengan dia serut hati kecil Hyat Tsu Hoa Tong. Hem, sekarang aku baru menghadapi si buntung ini, aku sudah terdersak, bagaimana jika nanti istrinya itu, si Aung Leong Li ikut bertempur mengeroyok diriku, tentu aku akan sibuk sekali mengelakkan diri dari serangan-serangan mereka. Hem, walaupun bagaimana aku harus berusaha untuk mencari jalan keluar meloloskan diri dari mereka. Dan setelah berpikir begitu, di dalam hatinya, Tia Tsu Hoa Tong memutar golok besinya dia telah mengerahkannya dengan gerakan-gerakan yang sangat cepat dan menerjang kuat sekali. Yoko serentara waktu harus melompat mundur mengelakkan serangan dan terjangan dekat dari lawannya ini. Tetapi begitu golok hitam itu berhasil dilakannya dengan mengeluarkan suara siulan yang sangat nyaring sekali tampak Yoko telah melancarkan serangan yang bertubi-bertubi ke diri si pendeta. Sehingga kali ini Tia Tsu Hoa Tong harus melompat mundur. Yoko tidak berhenti sampai di situ saja dengan gerakan yang manis dari jurus didadari mempersembahkan arak, tempat pedangnya itu telah menuju ke arah batang leher Tsu Hoa Tong. Waktu itu tampak Tia Tsu Hoa Tong telah terhuyung mundur dengan muka yang sangat pucat. Mati-matian dia berusaha menggerakkan golok besinya untuk menangkis. Pedang Yoko memang bisa ditangkis saya dengan kuat, tetapi pedang di tangan kiri Yoko itu tidak bergeming sedikit pun juga, dan tidak berubah arahnya. Bahkan golok hitamnya Tia Tsu Hoa Tong itu sendiri yang telah terpental dan hampir terlepas dari cekalannya, sedangkan mata pedang Yoko masih terus meluncur menusuk ke arah batang lehernya pendeta itu. Tia Tsu Hoa Tong merasakan seperti juga semangatnya telah terbang melayang meninggalkan raganya. Dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Namun sebagai koksu negara yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dengan sendirinya dia tidak diliputi kegugupan saja. Dalam keadaan terdesak seperti itu dia tidak dapat berdiam diri saja dengan cepat dia membuang diri ke belakang, lalu bergulingan di tanah beberapa kali, menjauhi Yoko. Tia Tsu Hoa Tong bergerak sangat cepat sekali, tetapi gerakan Yoko lebih cepat lagi. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis, Tia Tsu Hoa Tong jadi nekat dan telah menggerakkan pula pedang hitamnya sambil tubuhnya bergulingan. Dia menggunakan jurus menabas ular di ekornya sehingga pedang Yoko yang tengah menyambar datang itu telah kena ditangkisnya dengan kuat sekali. Terangga karena Tia Tsu Hoa Tong memusatkan seluruh kekuatan tenaganya di pergelangan tangannya dan menyalurkan lewat gelolok hitamnya itu, maka benturan itu tidak merugikan apa-apa baginya. Sedangkan Yoko telah menarik pulang pedangnya, kemudian dia berkata dengan suara yang tawar, Berdirilah, aku tidak bisa membinasakan manusia yang sudah tidak berdaya muka Tia Tsu Hoa Tong menjadi berubah merah, dengan marah dia balas membentak. Jangan sombong. Engkau belum tentu dapat merubuhkan diriku dan sambil berkata begitu, Tia Tsu Hoa Tong merangkak bangun. Tiba-tiba dia mengeluarkan serangan dan tahu-tahu golok hitamnya itu telah dilemparkannya dengan cepat sekali. Itulah salah satu jurus simpanan Tia Tsu Hoa Tong bernama Tenggerat menubruk mangsanya. Yoko juga terperanjat melihat Kero menyerang lawannya yang agak aneh, dengan metu golok mengincar batang leharnya. Sebagai seorang pendekar sakti, Yoko tentu saja tidak menjadi gugup. Dengan cepat pedangnya diputar, dan pergelangan tangan kanan jubahnya yang kosong itu telah dikebutkan. Kemudian lengan jubahnya yang dikebutkan itu telah melibat batang golok lawan, dan pedangnya meluncur terus dengan cepat sekali. Gerakan yang terjadi itu semuanya berlangsung sangat cepat sekali, sehingga Tia Tsu Hoa Tong sendiri seperti tertegun. Tetapi segera dia tersadar, karena saat itu justru metu pedang Yoko tengah menyambar secepat kilat ke arah dadanya. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, tampak Tia Tsu Hoa Tong mengeluarkan iwakangaya untuk menarik terlepas goloknya dari libatan lengan baju Yoko. Tetapi usahanya itu gagal. Sedangkan pedang Yoko terus menyambar ke diri Tia Tsu Hoa Tong. Tidak ada pikiran lainnya lagi bagi Tia Tsu Hoa Tong selain melepaskan goloknya karena jika tidak, dia tentu akan memerima bahaya yang tidak kecil. Sambil melepaskan cekalan tangannya pada goloknya itu, Tia Tsu Hoa Tong melompat ke belakang, dia telah menjauhi Yoko dengan mengorbankan goloknya itu. Yoko tidak melanjutkan serangannya itu dan tertawa sinis. Apakah sekarang engkau menyerah tanyanya? Kalau kau mau meminta maaf tentu kami bersedia memaafkan kesalahanmu asal kau berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan jahat lagi. Muka Tia Tsu Hoa Tong jadi berubah merah padam karena selain mendongkol sekali dirinya dihina, juga dia marah bukan main goloknya sampai terlepas dari tangannya hanya akibat gulungan lengan jubah Yoko. Hmm, sekarang belum tentu engkau bisa merubuhkan diriku, kembalikan golokku itu dan kita main-main lagi seribu jurus kata Tia Tsu Hoa Tong. Yoko tertawa dingin. Dulu adik seperguruanmu Kim Lun Hoa Tong telah terbinasa karena dirinya terlalu membela kerajaan Mongolia sehingga dengan akal liciknya beberapa kali telah mencelakai orang-orang hon kami. Dia menemui ajalnya dengan kerajaan yang pantas karena kesalahan dan dosa Kim Lun Hoa Tong telah luber meluati takaran dan kini engkau. Jika engkau masih tidak mengenal selatan itu terserah kepadamu, nah terimalah golokmu sambil berkata dingin. Yoko mengebutkan lengan kanannya yang kosong itu, golok menyambar ke arah Tia Tsu Hoa Tong dengan membawa kesiuran angin yang keras sekali sehingga membuat Tia Tsu Hoa Tong jadi terkejut. Tetapi sebagai seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi, Tia Tsu Hoa Tong tidak gugup. Dengan mengeluarkan suara uketampak Tia Tsu Hoa Tong menggerakkan tangan kanannya dan tak goloknya telah dapat diraihnya, hanya dia merasakan tangannya kesemutan karena tenaga samaran itu meluncur sangat kuat sekali. Tubuh Tia Tsu Hoa Tong juga terhuyung mundur beberapa langkah. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan lewekang Yoko masih berada di atasnya. Hati pendeta ini jadi ciut, karena dia menyadari menghadapi Yoko seorang saja belum tentu dia bisa mengatasinya, apalagi jika memang nanti Syao Leong Li ikut campur turun tangan, tentu dia lebih repot lagi. Tetapi belum sempat pendeta itu berkata apa-apa, Yoko telah berkata, hayo kita mulai lagi. Tia Tsu Hoa Tong tidak memiliki pilihan lainnya, dia telah mengeluarkan suara seruan yang sangat keras dan tampak goloknya berkelebat-berkelebat dengan cepat sekali serta kuat. Beruntun dia yang mengeluarkan jurus-jurusnya cukup ampuh yaitu keburang mencari mangsa kemudian disusul dengan jurus kudak putih melompati bukit. Kedua seangan itu menyambar datang dengan kerok yang beruntun, sehingga Yoko untuk sementara walaupun menghadapi serangan Tia Tsu Hoa Tong dengan ginkangnya tetapi waktu pendeta itu impin menyusulkan lagi dengan jurus yang ketiga, Tampak Yoko mengeluarkan suara seruan yang sangat nyaring sekali dan pedangnya itu telah berkelebat dengan jurus bida dari berkawan dengan naga, maka pedang etian kiamnya itu bergerak dengan cepat sekali menangkis golok hitam Tia Tsu Hoa Tong teranggak suara benturan itu sangat keras sekali dan mengandung dua kekuatan yang saling tindih. Tia Tsu Hoa Tong juga merasakan betapa telapak tangannya itu pedih sekali, mendatangkan perasaan sakit, maka diam-diam dia mengakui bahwa lukang yang dimiliki Yoko masih berada setingkat di atas dirinya sedangkan saat itu, dengan mengeluarkan siulan nyaring, Yoko telah meneruskan serangannya dengan jurus bida dari bergurau dengan kelinci, di mana pedangnya telah menyambar lebih cepat dari semula. Perasaan sakit pada telapak tangannya Tia Tsu Hoa Tong masih pedih sekali, tetapi dia telah mempertahankan diri dan menahan perasaan sakit itu dengan memegang keras gagang goloknya. Namun sekarang Tia Tsu Hoa Tong tidak berani menangkis dengan goloknya, dia hanya mengandalkan gingkangnya untuk mengelakkan diri dari serangan pedang Yoko. Suara berkesiuran dari pedang Yoko keras sekali, sehingga membuat Tia Tsu Hoa Tong semakin lama. Yoko semakin terdesak dan semakin ripuh, karena walaupun bagaimana dia sekarang tengah menghadapi lawan yang sangat berat, seorang pendekar sakti yang jarang tandingannya. Yoko juga menyadari, jika ia memberikan kesempatan kepada lawannya berdapat, tentu akan sulit lagi mendesak lawannya ini. Tetapi suatu kali, karena pedang Yoko menyambar dengan gerakan bida dari bergurau di pelangi, di mana pedang Yoko telah berkelebat dengan cepat sekali seperti juga sinar pedang itu menjadi pelangi yang menyilaukan mata menyambar ke arah kepala lawannya. Tia Tsu Hoa Tong jadi kikuk sendirinya. Tidak mungkin dia meloloskan diri lagi, dengan mengelakkan diri dari serangan tersebut jalan mundur baginya telah tertutup oleh kilauan cahaya pedang Yoko. Terpaksa Tia Tsu Hoa Tong mengangkat keloloknya untuk menangkis. Terangga kali ini suara benturan dari kedua senjata tajam itu lebih nyaring lagi. Dalam keadaan itu, Tia Tsu Hoa Tong tidak membuang-buang kesempatan yang ada, dia telah memberi lagi dengan bacokan ke arah perut Yoko, memaksa Yoko mundur dua langkah ke belakang. Kesempatan itulah telah dipergunakan, Tia Tsu Hoa Tong untuk melompat mundur dengan cepat, dia memutar tubuhnya untuk keluar dari ruangan rumah makan ini. Yoko tidak mengejarnya, dia hanya memperdengarkan suara dengusan saja. Di saat itu tampak Yoko telah memasukkan pedangnya kembali dalam sarungnya. Sungguh pengecut, menggumam Siao Leong Lee dengan tersenyum ketika suaminya telah kembali ke meja mereka dan bersantap. Mereka mengasoh tiga hari di rumah penginapan tersebut, dan hari keempat sebetulnya mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi di malam yang ketiga itulah terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pernah mereka duga. Malam itu menjelang tengah malam yang larut, Yoko dan yang lainnya telah tertidur nyenyak sekali. Tetapi menjelang kentongan ketika mereka mendengar suara berkelisik di atas genting walaupun bunyi itu perlahan, bagi Yoko yang telah mencapai kesempurnaan ilmunya, dia dapat menduganya bahwa orang yang datang itu tentunya ingin menyelidiki sesuatu. Suara langkah perlahan yang semula itu telah disusul pula dengan langkah kaki lainnya. Gerakan orang-orang itu ringan sekali membuktikan bahwa mereka memang memiliki kepandayan yang telah sempurna. Siapa mereka berpikir Yoko di dalam hatinya? Dia melirik kepada Yohim dan Fang Kuiin yang telah tertidur nyenyak. Yoko tidak bermaksud mengganggu kenyanyakan tidur mereka. Diam-diam Yoko melompat turun dari pembaringannya, dia telah menghampiri jendela kamar, dibukanya dan dia melompat keluar dengan ringan sekali. Ketika dia tiba di luar kamarnya, dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Yoko memandang sekelilingnya, tetap dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Diam-diam Yoko jadi berpikir, mungkinkah dia salah mendengar dari suara tadi, yang hanya jatuhnya daun kering belaka? Yoko melompat naik ke atas genting, dia ingin memandang kesekelilingnya dari tempat yang cukup tinggi. Tetapi waktu tubuh Yoko melambung di tengah udara, belum lagi kedua kakinya menginjak genting, dirasakannya telah menyambar segumpalan angin yang sangat kuat. Di samping itu Yoko mencium juga bau harum memeningkan kepalanya. Yoko terkejut, dia telah mendengar cerita si Yau Liyong Li bahwa Tia Tsu Ho Atong memiliki semacam tabung asap, yang jika disemburkan kepada korbannya, maka korbannya akan lemas tidak bertenaga dan terkulai insan. Teringat itu, Yoko cepat-cepat menutup pernafasannya, dia telah mengerahkan lewekannya untuk mempertahankan diri dan semuran asap itu yang tentunya semacam asap beracun. Lengan kanannya yang kosong tidak bertangan itu telah dikebutkannya, sehingga asap terbawa oleh ingin keras itu membuyar kembali. Waktu itu Yoko telah mengeluarkan suara siulan dan tubuhnya hingga di atas genteng membarengi mana ketika kakinya hingga di atas genteng, dia menggerakkan tangannya, mengebut pula dengan lengan jubah kanannya itu yang melambai-lambai karena tidak berlengan. Tetapi walaupun demikian, kebutan yang dilakukan oleh Yoko itu mengandung tenaga iwakang yang luar biasa kuatnya. Serangan lawan rupanya tidak hanya sampai di situ saja, karena beruntun telah menyambar lagi asap yang harum itu. Yoko memang telah sempurna melatih tenaga iwakangnya, maka dia dapat menutup jalan pernafasannya. Untuk menghindarkan diri dari segala pengaruh racun berasap itu. Matthew Yoko yang jeli telah dapat melihatnya bahwa di atas genteng itu berdiri enam orang, yang salah seorang di antaranya dikenal Yoko sebagai Tia Tsuho Atong. Hem, engkau kembali lagi ingin mencari kematian tegur Yoko dengan suara yang bengis, karena dia jadi mendongkol. Tiga hari yang lalu dia memberikan pengampunan kepada Tia Tsuho Atong, tetapi ternyata justru pendeta ini telah menyatroni dia lagi dengan membawa lima orang sahabatnya. Jika dilihat dari keadaan mereka, tentu kelima kawan Tia Tsuho Atong merupakan jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi. Di antara kelima orang itu terdapat Telengki dan Turkici, kedua jago yang dulu bersama-bersama Tia Tsuho Atong memunahkan murid-murid Kunlun Pai. Tia Tsuho Atong melihat bahwa semburan asap beracunnya itu, yang kini dikenal sebagai troloform, tidak memberikan hasil seperti yang diharapkannya, telah mengeluarkan suara bentakan, serang dan golok hitam dari pendeta itu telah menyerang Yoko dengan samberan yang kuat sekali. Tampak Yoko melayani mereka dengan mencabut pedannya, dia memutarnya dengan cepat sehingga terdengar suara teranggat, 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 beberapa kali, disertai dengan seruan tertahan dari lawan-lawannya itu. Tetapi Tia Tsuho Atong dengan kelima kawannya juga bukan orang-orang lemah. Jika tadi siang Tia Tsuho Atong berhasil dirubuhkan oleh Yoko, karena dia tengah gugup melihat di tempat itu ada siang Leong Lee, dan perasaan gugupnya itu membuat permainannya jadi terpecah. Sekarang setelah datang bersama kelima orang kawannya yang masing-masing memiliki kepandaian sangat tinggi, dia jadi mantap dan hatinya jauh lebih tenang. Maka dari itu Tia Tsuho Atong bisa melakukan perlawanan dengan gigih. Suara senjata tajam yang saling bentur itu, sehingga mengeluarkan suara terang, terang tidak hentinya telah membuat siang Leong Lee terbangun dari tidurnya. Begitupun Kue E. Siang, Fang Kui In dan Yo Him juga telah terbangun dan tidurnya cepat sekali siang Leong Lee dan lain-lainnya keluar dari kamar mereka dan melompat ke atas genteng. Segera mereka melihat bahwa Yoko tengah dikepung oleh lawan-lawannya yang berjumlah enam orang. Siang Leong Lee juga mengenalinya dua orang di antara orang-orang yang mengeroyok suaminya itu tidak lain dari Talengki dan Turkichi, dua orang yang dulu bersama-sama dengan Tia Tsuho Atong telah mendesaknya, sehingga dia menerjunkan dirinya ke dalam jurang. Seketika itu juga amarah Siang Leong Lee tidak bisa ditahan lagi, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras, Ko Jie, mundurlah, biarlah sekarang aku yang menghadapi mereka tetapi Leong Jie, tidakkah lebih baik jika kita mengepung mereka dengan mempergunakan giyokli kiam hoat kata Yoko. Aku ingin mencoba khasiat dari ilmu pukulanku yang baru ku peroleh dan setelah berkata begitu, tampak Siang Leong Lee melompat ke samping Yoko, lalu tangan kanannya itu digerakan menghantam dengan kuat sekali, sehingga angin serangan itu berkesiuran dengan keras menyambar kepada Tia Tsuho Atong dan Turkichi. Gerakan dan serangan yang dilakukan oleh Siang Leong Lee bukan serangan yang sembarangan, karena dia telah mempergunakan ilmu pukulan peklui kun hoat atau ilmu pukulan petir. Tiap Tsuho Atong dan Turkichi yang diserang dengan mempergunakan ilmu pukulan petir itu jadi terkejut bukan main. Walaupun mereka berhasil mengelakkan diri, tetapi mereka masih merasakan ada hawa panas yang menyeramkan pada tubuh mereka. Hebat perempuan si Luman ini, ternyata dia tidak hanya memiliki nama kosong saja, karena dia memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, karena berpikir begitu, tampak Tia Tsuho Atong berlaku lebih hati-hati lagi. Sedangkan mulutnya telah berteriak, hati-hati, si Luman ini hebat sekali ilmunya, teriakan yang dilakukannya oleh Tia Tsuho Atong itu ditujukan kepada kawan-kawannya, karena Tia Tsuho Atong yang khawatir kawan-kawannya itu tidak mengetahui kelihayaan Xiao Leong Li, main Semirono saja sehingga bisa mencelakai mereka. Yoko telah melompat mundur ke samping Yohim, dia memang ingin menyaksikan betapa tinggi kepandaya ilmu pukulan petir yang dimiliki istrinya ini, Xiao Leong Li tidak menunda-menunda waktu lagi dengan mengeluarkan seruan yang nyaring sekali, dia menggerakkan tangan kanannya, dari telapak tangannya itu telah menyambar angin serangan yang luar biasa kuatnya, karena Xiao Leong Li telah melancarkan serangan dengan mempergunakan jurus petir menyambar harimau yang kemudian disusul dengan petir bergelimang di laut, gerakan mana sangat hebat, karena panas seperti api petir, dan tangannya bergelombang seperti gelombang air laut. Sehingga, kepandayan yang telah dipeliharakan oleh Xiao Leong Li mengejutkan semua orang. Yoko sendiri telah menyaksikan betapa istrinya kini memiliki kepandayan yang mungkin lebih tinggi dari kepandayannya sendiri. Dengan sendirinya Yoko jadi berdiri tertegun menyaksikan pertempuran yang tengah berlangsung itu. Xiao Leong Li mengeluarkan jurus-jurus dari ilmu pukulan petir yang dimilikinya itu secara teratur, yaitu sejurus demi sejurus dijalankannya dengan baik sekali. Terlebih lagi memang sebelumnya Xiao Leong Li merupakan seorang pendekar wanita yang memiliki kepandayan tertinggi dibandingkan dengan kepandayan para pendekar wanita lainnya yang ada di jaman ini. Sampak Kwee Siang sendiri merasa kagum sekali melihat kehebatan ilmu pukulan yang dimiliki Xiao Leong Li. Di jaman ini mungkin sudah tidak ada orang yang bisa menandingi Xiao Leong Li, karena jika ditilik dari kepandayan yang dimilikinya itu, mungkin Oe Ye Yong pun masih berada di bawahnya. Xiao Goatlan sendiri berulang kali telah bersorak-bersorak girang. Hajar mereka itu semuanya, suhu teriak Xiao Goatlan dengan suara yang nyaring, tampaknya dia senang sekali melihat gurunya menang di atas angin, sehingga berulang kali dia telah berteriak-berteriak dengan suaranya yang nyaring sekali. Tiap suhu Hoatlan dan kelima kawannya jadi terkejut, karena mereka tidak menyangka baru belasan tahun mereka berpisah dengan Xiao Leong Li, yang semula mereka sangka telah mati terbanting di dasar jurang itu, kini ternyata Xiao Leong Li telah mencapai kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada dahulu. Tetapi sebagai tokoh-tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tinggi, mereka tidak pernah mengenal arti kata menyerah, mati-matian mereka mengepung dengan ketat sekali. Walaupun telah memperoleh kepandayan ilmu pukulan petir itu, tetapi menghadapi sekaligus enam orang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tentu saja Xiao Leong Li tidak bisa memperoleh kemenangan dalam waktu yang sangat singkat saja. Karena teringat beberapa waktu yang lalu justru di saat anaknya baru berusia 40 hari lebih, dia telah dikepung Tiap suhu Hoatong, Turkecie dan Talengkie, membuat dia terpisah dari suami dan anaknya. Hal itu membuat hawa amarah yang timbul di hati Xiao Leong Li jadi semakin berkobar. Pendekar wanita tersebut melakukan pukulan-pukulan jarak jauh yang lebih kuat lagi kepada Tiap suhu Hoatong dan kawan-kawannya. Sehingga udara di sekitar gelanggang pertempuran itu terasa sangat panas sekali. Berulang kali Tiap suhu Hoatong dan kawan-kawannya berusaha untuk mendesak Xiao Leong Li, tetapi mereka tidak berdaya sama sekali. Bahkan biarpun mereka berjumlah enam orang, kenyataannya tetap saja mereka berada di bawah angin dan selalu terdesak oleh pukulan-pukulan petir yang dilakukan oleh Xiao Leong Li. Xiao Goatlan telah mengeluarkan suara seruan-seruan girang sambil bertepuk-tepuk tangan tidak hentinya, untuk mengacaukan perhatian Tiap suhu Hoatong bernam. Yoko terus memperhatikan Kero menyerang Xiao Leong Li. Di hatinya diam-diam dia telah menuji akan kehebatan pukulan petir istrinya yang diperolehnya dari warisan Bu Beng Kun Hiap Teng Chia Sie. Ilmu pukulan petir yang sekarang dimiliki Li Yong Jie memang benar-benar merupakan ilmu yang langka. Jika memang Li Yong Jie berlatih diri dengan tekun beberapa saat lagi, tentu kelemahan-kelemahan yang ada pada ilmu itu akan berkurang dan tertutup pikir Yoko di dalam hatinya. Waktu itu Tiap suhu Hoatong dengan meraung keras menggerakkan goloknya ke arah leher Xiao Leong Li. Tetapi justru yang dihadapinya itu adalah Xiao Leong Li, pendekar wanita nomor wahid zaman itu. Dengan mudah Xiao Leong Li dapat mengelakkan diri dari serangan-serangan lawannya dan waktu Tia Tuh Hiatong melompat mundur menghindarkan diri dari serangan Xiao Leong Li, di saat itulah telah dipergunakan oleh Xiao Leong Li dengan cepat sekali. Buk salah seorang lawannya yang memelihara jenggot tipis telah terpental dan ambruk di atas genting sehingga memecahkan genting itu, tubuhnya menggelinding jatuh ke tanah dan binasa. Tiap suhu Hoatong, Turkici, Talengki dan kedua kawan Tiap suhu Hoatong jadi berdiri tertegun sejenak lamanya. Mereka tampaknya terkejut bercampur marah melihat kawan mereka telah terbinasa. Tetapi di samping itu juga di hati mereka muncul perasaan takut. Rupanya Xiao Leong Li juga telah habis sabar, dengan gerakan harimau mengaum memanggil petir, cepat sekali kedua tangannya itu bergerak-gerak, terdengar suara berkerontangan. Ternyata senjata Tiap suhu Hoatong dan keempat orang kawannya telah berhasil direbut oleh Xiao Leong Li dalam segebrakan, lalu Xiao Leong Li telah melemparkan senjata lawan-lawannya itu ke bawah. Tiap suhu Hoatong berubah mukanya menjadi merah padam, dan dia telah membentak. Kembalikan senjata kami Xiao Leong Li mengeluarkan suara tertawa dingin, sahutnya. Bukankah tadi kalian melihat senjata kalian telah kubuang ke bawah jika kalian menghendakinya pergilah kalian mengambilnya sendiri tanda seru dan setelah berkata begitu tampak Xiao Leong Li mengeluarkan suara tertawa dingin yang sinis. Hem, engkau memang siluman wanita yang tidak tahu diri, kami tidak akan menyerah, kalau tubuh kami belum menjadi mayat, engkau jangan bersenang-bersenang dulu, dan selesai berkata, dia merogoh saku jubahnya, tahu-tahu pendeta Mongolia ini mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Waktu melihat benda itu, Xiao Leong Li terkejut juga, karena segera dia mengenalinya bahwa benda adalah benda yang bisa menyemburkan asap yang bisa memusinkan dan membuat seseorang menjadi pingsan karenanya. Tia Chu Hoa Tong tidak memberikan kesempatan kepada Xiao Leong Li, karena dia telah menyemprotkannya dengan cepat, seer, seer tanda seru suara air tabung itu munkrat keluar menyambar ke muka Xiao Leong Li. Tetapi kali ini Xiao Leong Li telah menutup pernafasannya, karena itu asap semburan dari senjata aneh Tia Chu Hoa Tong tidak berhasil mengenai sasarannya. Tampak Tia Chu Hoa Tong berulang kali telah melancarkan semburan yang tidak hentinya. Xiao Leong Li bergerak ke kiri dan ke kanan mengelakkan diri dari semburan-semburan tabung gas itu. Yoko yang menyaksikan hal itu jadi terkejut juga, karena kalau sampai Xiao Leong Li pingsan karena obat tidur itu tentu jiwa istrinya terancam bahaya yang tidak kecil. Xiao Leong Li telah melompat tinggi ke tengah udara, dan waktu tubuhnya itu meluncur turun, kedua tangannya tergerak dengan serentak akan menghantam betok kepala Tia Chu Hoa Tong berdua dengan talengkit. Gerakan merupakah menyambar Tia Chu Hoa Tong yang dilakukan oleh Xiao Leong Li itu jurusin Tiau Tiau Kutra Jawa Li sakti tulang yang mengincar tulang tempurung dari Ong. Tia Chu Hoa Tong dan talengki yang diserang begitu hebat oleh Xiao Leong Li tidak berani menangkiskan, mereka melompat mundur menjauhi diri dari Xiao Leong Li. Melihat serangannya yang kali ini gagal, Xiao Leong Li tidak menarik pulang tangannya, justru begitu kakinya menginjak genting kembali, segera kedua tangannya bergerak saling susul mempergunakan jurus. Raja Wali Sakti menari dan Raja Wali Sakti menerkam kedua jurus ini sangat sulit dilaki oleh lawan karena ilmu itu hasil ciptaan dari Xiao Leong Li bersama dengan Yoko, dan diberi nama Sin Tiau Kun Hoa atau ilmu pukulan Raja Wali Sakti. Yoko juga heran melihat kemajuan yang diperoleh oleh Xiao Leong Li. Xiao Leong Li terus juga mendesak lawan-lawannya itu, sampai akhirnya Tia Chu Hoa Tong merasa jerik untuk bertempur terus, dia telah mengeluarkan suara teriakan, angin keras tanda seru teriakan Tia Chu Hoa Tong itu dimaksudkan untuk melarikan diri. Kawannya juga mengetahui percuma saja jika mereka melanjutkan pertempuran itu. Begitu mereka melihat Xiao Leong Li melompat ke belakang mengelakkan serangan Tia Chu Hoa Tong, maka kawan-kawan Tia Chu Hoa Tong telah melompat turun. Mengambil senjatanya, begitu juga Tia Chu Hoa Tong, dengan menahan perasaan malu dia harus melarikan diri, karena di saat itu Tia Chu Hoa Tong yakin bahwa dia bersama-sama kawannya tidak mungkin dapat menandingi Xiao Leong Li. Dengan melupakan malu dan martabat dirinya dia telah berusaha melarikan diri. Waktu dia mengambil goloknya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya telah menyambar mayat kawannya yang sudah binasa. Dalam waktu itu yang singkat, keadaan di tempat itu menjadi sepi kembali. Tamu-tamu yang berada di rumah penginapan itu bukan tidak mengetahui terjadinya keributan seperti itu, tetapi mereka menduga bahwa ada kawanan rampok yang tengah menyatroni salah seorang tamu di rumah makan itu. Mereka anggap paling selamat, giat tidak memperlihatkan diri keluar dari kamar mereka dan berdiam diri di bawah selimut saja. Yoko telah menghampiri Xiao Leong Li. Hebat sekali kemajuan yang engkau peroleh Leong Jiye pujinya. Ibu, nanti ajarkan aku ilmu itu kata Yoem dengan manja. Seng ibu mengusap kepala anaknya, dia terus berkata tentu saja anakku, asal engkau rajin-rajin belajar dan melatih diri, tentu kau juga akan memiliki kepandayan setinggi ini. Rupanya Goatlan juga tidak mau ketinggalan. Dia pun berkata, Suhu, aku juga ingin sekali mempelajari ilmu seperti itu, katanya. Tentu saja muridku, engkau akan bersama-sama Heem Yee melatih diri, kini engkau memiliki sahabat untuk melatih diri. Yoem dan Goatlan telah menjura memberi hormat kepada Xiao Leong Li, hati kedua remaja ini girang bukan main. Mereka memang tertarik sekali untuk mempelajari ilmu silat yang dimiliki oleh Xiao Leong Li. Saat itu Fang Kuiin telah menghampiri dan merangkapkan kedua tangannya, bilangnya. Aku Fang Kuiin mengucapkan syukur kepada kalian selain telah memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dan sempurna juga kalian telah berkumpul kembali. Fang To'ako, engkau terlalu memuji, sesungguhnya kami tidak memiliki kepandayan apa-apa, tadi hanya kebetulan aku bisa merubuhkan lawan-lawanku sekarang. Jika Xiao Tai Hiap dengan Xiao Li Hiap bergabung, mungkin di dunia ini sudah tidak ada yang bisa menandingi lagi, puji Fang Kuiin tanpa memperdulikan sikap merendahkan diri dari Xiao Leong Li. Xiao Leong Li menghela nafas panjang-panjang. Apa sih itu yang dinamakan tinggi dan tidak tertandingkan? Semuanya hanya omong kosong saja. Di atas orang yang tinggi masih ada orang yang lebih pandai. Di atas puncak gunung yang tinggi tentu ada pula puncak gunung yang jauh lebih tinggi, Maka tidak bisa seseorang itu selalu menganggap dirinya yang tertinggi kepandainya dari yang lainnya dengan sendirinya orang itu tidak akan mengalami kemajuan apa-apa lagi, Muka Fang Kuiin jadi berubah merah. Benar apa yang dikatakan oleh Li Hiap, memang kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Terima kasih atas nasihat berharga yang diberikan oleh Li Hiap. Dan setelah berkata demikian, Fang Kuiin telah memberi hormat lagi. Xiao Leong Li cepat-cepat menyingkir untuk menolak penghormatan dari orang Shifang tersebut. Setelah bercakap-bercakap sejenak lamanya lagi barulah mereka berpisah untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Malam itu Yoko tidurnya nyak sekali, begitu juga dengan yang lainnya. Saat itu, malam telah lewat tanpa terjadi sesuatu apa-apa lagi. Keesokan harinya, di hari keempat Yoko mengajak Fang Kuiin dan yang lainnya untuk melakukan perjalanan pula. Kita harus menemui para orang-orang gagah untuk merundingkan kera bagaimana mereka harus berusaha membantu pihak negara mempertahankan tanah air dari serangan tentara musuh, yaitu Kublaikan, yang kabarnya dalam tahun ini akan melancarkan gempuran secara besar-besaran. Terlebih lagi, Kublaikan seorang pemimpin orang-orang Mongol yang bekerja dengan mempergunakan otak maka kami khawatir justru sekarang ini kerajaan Song sulit untuk dipertahankan. Kita harus menggalang persahabat dan kekuatan nanti baru kita bicarakan dengan para orang gagah, rencana manakah yang hendak mereka jalankan, dimanakah para pendekar gagah itu akan berkumpul? Tanya si Auliong Li. Kami berjanji akan bertemu di Gunung Hoasan, juga kita harus menyelidiki siapakah yang telah menggali dan membongkar kuburan Aoyang Hong. Di samping itu, kita pun harus menyelidiki siapakah sebenarnya anak kecil yang mengaku sebagai anaknya Aoyang Pohpek, Paman Aoyang, itu, yang datang ke kuburan Aoyang Hong bersama seorang wanita setengah bayah. Semua itu masih merupakan teka teki yang belum juga terjawab sampai sekarang ini, si Auliong Li mengangguk. Aku juga heran sekali akan hal ini, tetapi Kojie, apakah selama 16 tahun ini engkau masih belum berhasil menyelidikinya yoko menggeleng belum, semuanya masih merupakan teka teki belaka. Aku baru bertemu dengan anak lelaki yang waktu dulu itu bertemu di Gunung Hoasan dan mengaku sebagai anaknya Aoyang Pohpek kini dia telah dewasa dan menjadi pemuda yang tegap, si Auliong Li menghela nafas. Lalu bagaimana dengan surat yang dipalsukan yang pernah dikirimkan kepada kita dan jago-jago lainnya tanya si Auliong Li lagi? Itu pun masih merupakan tanda tanya juga karena sampai detik ini belum lagi diketahui siapakah yang telah berbuat seperti itu. Tetapi keras dugaan kami, juga pendapat Teteng Taisu, bahwa surat pemalsuan itu dilakukan oleh orang-orang Mongolia dibantu oleh beberapa pengkhianat dalam negeri. Tujuannya hendak mengadu domba di antara para jago-jago di dataran Tionggoan, untung saja kami selalu berlaku waspada, sehingga usaha mereka gagal. Apakah tidak mungkin semua itu dilakukan oleh Tia Tsu Hoatong bersama anak buahnya, yaitu mengadu domba di antara sesama jago-jago dataran Tionggoan, dan kelak jika mereka tidak perlu menghadapi rintangan yang berarti lagi, tepat. Aku juga berpikir begitu, si Auliong Li menghela nafas lagi. Sayang sekali, di saat negeri tengah kacau dan terancam seperti ini, kaisar kita hanya berfoya-berfoya dengan pesta-pesta yang mentereng sekali, di sekelilingnya wanita-wanita. Cantik melupakan pemerintahnya yang tengah terancam kehancurannya, disitulah letak kesalahan dari raja kita membenarkan Yoko. Tetapi kita bukan membela raja itu, tetapi kita berjuang untuk kepentingan tanah air kita, kita harus mencegah walaupun harus mengorbankan jiwa dan tenaga, demi kepentingan negara kita jangan samapi diinjak-injak oleh kaum penjajah itu. Si Auliong Li mengangguk. Ya, yang kita bela bukan kaisar yang tidak memiliki tanggung jawab, tetapi kita berjuang untuk kepentingan semua rakyat di negeri kita ini. Jangan sampai kita dijajah oleh Mongolia itu. Kapan kita berangkat? Yotai Hiyap, tanya Fang Kuiin. Hari ini juga kita harus menuju ke Hoasan. Mungkin para orang-orang gagah yang dihubungi oleh ku telah berkumpul di sana. Dari tempat ini menuju ke Hoasan mungkin memakan waktu 4 bulan. Begitulah, akhirnya mereka telah mempersiapkan barang-barang yang perlu mereka bawa. Hari itu juga mereka berangkat menuju Hoasan Gunung Hoasan merupakan gunung yang paling seringkali menampung pertemuan dan jago-jago di daerah Tionggoan. Karena gunung tersebut pernah dijadikan tempat pertemuan dari jago-jago luar biasa, di mana pernah terjadi pertemuan Hoasan Lun Kiam. Dan 5 jago luar biasa di jaman itu telah mengadu kepandayan, jago-jago yang termasuk dalam pertemuan itu adalah Oye Yoksu, Ang Chit Kona, Aoyang Hong, Ong Tiong Yang Danit Teng Tai Su. Pertempuran yang terjadi di saat itu merupakan pertempuran yang paling hebat dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran lainnya. Dan sekarang justru Yoko telah menghimpun para jago-jago berkumpul di Hoasan juga guna mengadakan Hoasan Tai Hue atau pertemuan besar di Hoasan sepanjang perjalanan Yoko dan kawan-kawannya melihat telah banyak tentara Mongolia yang berkeliaran di pinggiran perbatasan. Bahkan Yoko seringkali menyaksikan penduduk yang lemah seringkali disiksa oleh tentara-tentara Mongolia itu sehingga membangkitkan kemarahan di hati Yoko dan yang lain-lainnya. Sering Yoko turun tangan membela yang lemah dan membuat tentara Mongolia yang apes nasibnya karena harus bertemu dengan jago sakti seperti Yoko, Siao Leong Li dan yang lainnya jadi babak belur. Selama dalam perjalanan itu, Yoko dan Siao Leong Li tidak hentinya mendidik Yohim, anaknya. Yoko dan istrinya telah menurunkan seluruh kepandayan mereka. Walaupun dalam waktu hanya empat bualan itu Yohim tidak bisa mempelajari semua ilmu yang diajarkan kepadanya, namun Yohim telah berhasil menjadi seorang jago yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Jika lawannya itu hanya seorang jagoan biasa dan tanggung-tanggung, jangan harap bisa menandingi kepandayan Yohim. Kue E. Siang dan Fang Kui ini sendiri sering menceritakan kepada Yoko dan Siao Leong Li, betapa kepandayan mereka berdua juga tidak bisa menandingi Yohim. Diceritakan juga bagaimana Yohim telah berguru kepada Li Bun Hiap, orang yang berkaki buntung dan menjadi pemilik dari pulau kecil itu. Memang keadaan Yohim seperti itu telah mengembirakan hati mereka. Penderitaan selama belasan tahun yang lalu mereka rasakan seperti lenyap diganti dengan kegembiraan yang sekarang mereka peroleh karena telah berkumpul kembali. Waktu tiba di kaki gunung Hoasan, mereka beristirahat dulu dengan menyewa di rumah penduduk, kamar yang mereka butuhkan. Selama sehari itu, Siao Leong Li telah memberikan pelajaran pukulan petir yang dimilikinya, sehingga kepandayan Yohim kian tinggi lagi. Yang kurang hanyalah pengalaman bertempurnya saja serta latihannya. Yohim juga merasakan kemajuan yang telah didapatnya, karena dari Yoko, ayah kandungnya telah diterima bermacam-bermacam kepandayan dan dari Siao Leong Li dia juga menerima ilmu yang hebat-hebat. Dengan gabungan kepandayan yang diturunkan oleh Yoko, Siao Leong Li dan Li Bun Hiap, membuat Yohim benar-benar menjadi seorang jago muda yang jarang ada tandingannya. Walaupun usianya masih muda sekelai, tetapi kepandayanya melebih orang yang berlatih diri 2 atau 30 tahun. Kemajuan yang diperoleh Yohim juga mengembirakan hati Fang Kuiin dan Kuei Siang serta Goatlan. Kepandayan yang dimiliki Siao Goatlan juga tidak lemah, karena sejak kecil dia telah dididik sungguh-sungguh oleh Siao Leong Li. Tetapi ada suatu keandahan yang cukup menyolok pada diri Siao Goatlan, karena dia selalu senang memakai baju warna kuning, sehingga hal itu sering membuat Siao Leong Li menertawakan padanya. Tetapi Siao Goatlan tetap senang memakai baju warna kuning, dan warna kuning itu merupakan kesayangannya. Di dalam kisah membunuh naga, Goatlan pernah muncul sekali waktu diadakannya pertemuan orang-orang gagah di Siao Sipsan, di mana pihak Siao Lim Siae telah menghimpun para orang-orang gagah dalam suatu pertemuan besar, yaitu Eng Hiong Tai Hue. Dan semua orang yang turut dalam Eng Hiong Tai Hue itu tidak seorang pun mengetahui siapa gadis itu, dan siapa pula namanya. Karena Goatlan yang pada saat itu telah memiliki kepandayan sangat tinggi telah datang dan pergi tanpa diketahui sepak perjangnya luar biasa, kepandayannya jauh lebih tinggi dari Chiu Chie Jiyak, penulis. Setelah istirahat cukup semalaman dan tubuh mereka juga sudah segar kembali, Yoko mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Mendaki Gunung Hoasan untuk mencapai puncaknya gunung tersebut. Tetapi berhubung mereka semuanya memang memiliki ginkang yang tinggi sekali, maka mereka bisa berlari-lari mendaki Gunung Hoasan itu dengan mudah. Yohem juga bisa berlari-berlari dengan cepat dan ringan, karena Yohem yang sekarang berbeda dengan Yohem 3 tahun yang lalu dengan mudah dapat melompati jurang-jurang yang cukup lebar. Menjelang sore, mereka tiba di puncak Gunung Hoasan, dan kuburan Naoyanghang yang telah kosong dan rata kembali itu tampak tidak terurus. Yoko memandang di sekelilingnya dia belum melihat orang yang diundangnya untuk berkumpul di situ. Yoko jadi menduga-duga apakah semua orang-orang itu tidak datang karena menemui sesuatu yang tidak terduga. Mengapa mereka belum datang tanya si Yau Leong Li, yang juga heran melihat para pendekar yang diundang suaminya belum terlihat batang hidungnya walaupun seorang. Entahlah, mungkin ada sesuatu yang diluar dugaan menyahuti Yoko. Tetapi sebetulnya aku telah menjanjikan cap gocit gue yaitu besok di saat rembulan bersinar penuh kami akan berkumpul di sini. Tetapi anehnya justru sekarang ini mereka belum juga terlihat batang hidungnya, Yohem memandang sekelilingnya, di mana selain merupakan tempat yang sunyi dengan lapangan rumput yang luas dan tebing yang tinggi-tinggi juga diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh ting. Menunjukkan usia pohon itu telah tua sekali. Mari kita beristirahat dulu ajak Yoko semuanya setuju. Mereka telah duduk di bawah pohon-pohon itu. Tetapi mengasuh tak lama, justru dari arah bawah terdengar seseorang tengah bernyanyi dengan nada dan irama yang lucu sehingga bisa membuat orang geli di dalam hati. Tumpak, 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 eh kudanya lari. Ting-ting, ting-ting eh kucingnya nyolong ikan. Teng-ting, teng-ting, centengnya mengantuk di samber angin, bom-bom. Tidurnya tidak bisa karena memikirkan si dia, terak, 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 pedangnya telah patah, sembunyi ekor dari persilatan, ditertawa orang karena kebodohan yang ada, dimaki orang karena tindakan kita yang salah, breng-breng, breng-breng. Aku ingin tidur, nyamuk datang mengganggu, setelah bernyanyi seperti itu, terdengar suara tertawanya hahaha yang panjang sekali. Yoko dan yang lainnya jadi heran mendengar suara nyanyian seperti itu, mereka mau menduga tentu orang yang tengah bernyanyi itu adalah seorang yang kurang pikirannya, karena kata-kata lagunya itu tidak keruan. Tetapi Yohim lain, dia mendengarkannya baik-baik otaknya yang cerdas segera dapat menangkap arti dari nyanyian itu, makna yang sesungguhnya tersempan di dalam nada dan kata-kata dari nyanyian itu. Ayah, kata Yohim kemudian, bukankah orang yang bernyanyi itu tengah memberitahukan jurus-jurus penting dari ilmu silat pedang dan pukulan yang terdapat dalam Kiu Im Chin Keng Yoko jadi terkejut. Mengapa engkau bisa berpikir sampai di situ tanya Seng Ayah ini? Coba ayah pikirkan kata-kata tungpak-tungpak-tungpak, eh kudanya lari itu bukankah berarti bahwa jurus pertama dari Kiu Im Chin Keng harus bergerak seperti seekor kuda yang menyepak dan kemudian menjauhkan diri dari lawan kemudian baru menyerang lagi. Dan kata-kata menyerang kembali terselit pada baris kedua yang berbunyi, ting-ting-ting. Ting-tong.